Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Semoga pagi hari ini Kita dalam keadaan sehat walafiat Tentu saja Sabar sekalian jauh dari Fikiran negatif Selalu muncul Fikiran positif Karena kita juga harus Berbaik sangka pada Proses atau takdir yang Sedang terjadi hari ini So far sekalian Saya akhir-akhir ini sering memberikan Cerita tentang kisah-kisah saya dulu Tapi sebenarnya ternyata Saya kaji dan saya Dalami Kisah-kisah ini sangat menginspirasi kita Setidaknya Ada bagian yang bisa kita ambil hikmahnya Ada bagian yang bisa kita Jadikan sebagai pembelajaran kita Karena segala sesuatu Yang terjadi itu Adalah bagian daripada Ilmu yang kita dapat Atau hikmah Karena ada juga Fofata mengatakan Experiment is the best teacher Sabar sekalian Saya mempunyai sebuah kisah yang menarik Dengan adik saya Yang pengusuh Pada masa itu Adik saya yang pengusuh Bercerita kepada saya Bahwa Ada sebuah Cerita Film yang lagi seru Di televisi Yaitu film Wiro Sablum Tapi pada saat itu Saya belum tahu Filmnya film apa sih Karena sudah mulai ada televisi Masuk ke perkampungan Sayangnya Keluarga saya Belum mampu Untuk Memiliki Televisi itu Karena keterbatasan Biaya Dan pada saat itu Listrik juga belum masuk Di kampung saya Hanya ada diesel Dan itu adalah Orang-orang tertentu Yang memiliki Diesel Kami masih menggunakan Lampu Yang berbahan bakar Dari Minyak tanah Pada suatu hari Adik saya Kalau tidak salah Waktu itu Masih Belum sekolah Mungkin umurnya masih 6 tahun Antara saya Sudah Kelas 6 Atau kelas 1 SMP Kalau tidak salah Kelas 6 SD lah Nanti saya bercerita Kakak Saya mau nonton film Filmnya Seru Ada orang Berantung Berkelahi Seorang pendekar Kata temannya Tapi Kita mau masuk Nonton Itu harus bayar Barriarnya pada saat itu Adalah 100 rupiah Saya berpikir Kemana Uang tidak ada Sementara ibu saya Sedang Berada di kebun Tetapi saya Akhirnya berpikir Adik saya begitu ingin Melakukan Atau ingin menonton itu Dan saya lihat Di Dapur Rumah saya Ada Ada 4 Buah botol Kecap Yang sudah Tidak terisi lagi Kebetulan Harga kecap itu Satu botol Kecap itu Berharga 25 rupiah Botolnya Agak lebih besar Ditukar pada Ditukar pada Salah satu Botol Yang saat itu Adalah Mbah Jaminah Kami sering panggil Dia adalah Mbah Jam Nah sahabat sekalian Pada saat itu Akhirnya Saya datangin Mbah Jam Mbah Jam Saya mau jual Botol Kecap Mbah Jam Tanya kepada saya Apakah kamu sudah izin Kepada Orang tua kamu Saya bilang Sudah Mbah Ya Akhirnya dapatlah uang 100 Saya ajak ladik saya Bergegas ke tempat Nonton televisi Ke Rumah salah satu warga Akhirnya Saya menyaksikan Orang yang masuk Kesana Dan saya hanya Masukkan adik saya Karena Bayaran Untuk nonton itu 100 rupiah Akhirnya Pemilik rumah Nanya kepada saya Katanya Kamu gak nonton Saya bilang gak Cukup buangnya Untuk adik saya Akhirnya adik saya Menonton televisi Tanpa disengaja Waktu berlalu Saya Menunggu adik saya Di depan Saya Merayap dan melihat Cari tempat Yang bisa saya Intip lah gitu Film apa Ternyata betul Filmnya setelah saat ini Saya lihat Wiro Suppling Yang punya 212 Di dadanya Akhirnya Film berlangsung Habis Ada berapa kisah Yang harus saya Sensor lah Tetapi itu Tidak terlalu Menginspirasi Hanya Sekitar air Jadi saya gak Ceritakan Akhirnya Saya dengan adik saya Pulang Ke rumah Saya bilang Kepada adik saya Sekarang kita Tidak bisa lagi Menonton Kamu sudah Gak penasaran Mulai besok Kita cari uang Ikut Kakak Keladang Mencari Akar Tulun juga Langit Bisa dijual Nanti kalau sudah Banyak Barangkali kita juga Bisa nonton lagi Begitu kerasnya Hidup pada saat itu Tetapi menginspirasi saya Bahwa saya ternyata Bisa membuat Adik saya bahagia Walaupun Sebenarnya saya Pengen juga nonton Penasaran Tetapi karena Keterbatasan Kita harus menahan diri Sahabat sekalian Inspirasi ini Semoga Sahabat sekalian dapat Menjadi Bagian dari itu Dan mudah-mudahan Ini berkah Kisah-kisah ini Akan saya buat terus Di berapa bagian Terima kasih Sahabat Saya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh